Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro dikbro bubro jumpa lagi dengan channel channel company kali ini ada servisan HP realme C2 ini untuk kasusnya adalah muncul seperti ini ini adalah pilihan bahasa di sini ada bahasa Inggris ada bahasa Cina kemudian ada Cina lagi jadi HP ini hanya stup ditampilan seperti ini kata yang punya enggak tahu kenapa kok bisa muncul seperti ini nah untuk tampilan seperti ini ini adalah menu recovery yang mana di menu ini kita bisa melakukan hard research bisa melakukan ribut bisa melakukan sudan nah tapi bagi orang awam atau bukan teknisi mungkin bingung ya ini kenapa HPnya kok muncul seperti ini dikira rusak padahal ini tidak rusak ya muncul seperti ini kita bisa pilih misalkan bahasa Inggris ya yang kita minimal lebih paham timbang bahasa Cina kita bisa klik nah disini ada muncul beberapa menu bisa install from storage device artinya kita bisa melakukan install room menggunakan fitur ini kemudian update online kita bisa update secara online menggunakan jaringan internet update untuk mengupdate sistem di HP ini kemudian wipe data ini nanti bisa melakukan hard reset atau menghapus data kemudian ribut yaitu restart kemudian power off kemudian cek sticks kita bisa mengecek penyimpanan kemudian versi Oke jadi untuk mengatasi hal seperti ini ini caranya sebenarnya cukup mudah setelah dulu ini masih nunggu checking in the apa ini pokoknya sulit dibaca dan bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini jangan lupa untuk menekan tombol like subscribe dan juga nyalakan loncengnya Oke untuk mengatasi hal seperti ini kita coba kembali dulu untuk mempermudah kita pilih bahasa Inggris kemudian pilih ribut Hai kemudian kita bisa pilih Oke kemudian kita tunggu HPnya kita restart kembali muncul realme dan kemudian akan sampai ke tampilan menu kemudian nanti juga saya akan jelaskan penyebab HP realme c2 itu muncul yang seperti tadi menu recovery itu biasanya karena salah menekan tombol ya ya normal kembali kita tinggal masukkan sandinya karena ini bukan HP saya sehingga saya tidak tahu untuk penyebabnya yaitu karena pengguna itu menekan tombol volume bawah dan juga tombol power secara bersamaan secara bersamaan mungkin tidak sengaja ya saya bisa praktekan untuk masuk ke mode recovery seperti tadi kita matikan terlebih dahulu kemudian tekan tombol volume bawah dan juga tombol power secara bersamaan maka nanti otomatis akan masuk ke mode recovery nah jika sudah hidupkan lepas tombol powernya kemudian masih tetap menekan tombol volume bawah kita tunggu pasti masuk ke tampilan seperti tadi nah untuk mengatasinya kita tinggal pilih dengan tombol power kemudian kita pilih menggunakan tombol volume bawah atau bisa langsung di klik seperti ini ya sebenarnya mudah kan ini bukan sebuah kerusakan namun hanya karena salah menekan tombol apabila kok cara ini belum juga mengatasi masih terus ke tampilan itu padahal sudah tidak menekan tombol volume bawah nah kalian bisa cek tombol volume bawah ini menekan sendiri atau tidak kalau tombol volume bawah ini terus menekan sendiri maka akan otomatis terus sampai ke tampilan itu dan tak bisa sampai ke tampilan menu di kalian bisa pastikan tombol volume bawah ini berfungsi secara normal tidak menekan sendiri Oke mungkin itu saja tutorial dari saya tentang cara mengatasi HP Realme G2 yang muncul tulisan China itu saja terima kasih sudah menonton sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh